Silahkan duduk. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 24 ayat 15. Kita buka dulu ya. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembina sekeji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Setelah sekalian firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil judul dari Matius pasal 24 ayat 15. Apabila kamu melihat pembina sekeji. Setelah sekalian, satu waktu saya pernah mengadakan PA. Nah waktu pas mengadakan PA itu membahas pembina sekeji ini. Nah waktu pas bahas pembina sekeji ini, para peserta sih banyak kesulitan menerjemahkan siapakah sih pembina sekeji itu. Sampai akhirnya ada peserta PA itu melontarkan satu pendapat lah. Udahlah jangan bahas PA-PA-PA kayak ginian gitu ya. Buat apa kita menafsikan sesuatu yang tidak belum tentu artinya gitu ya. Belum tahu ngerti pengertiannya siapa gitu. Ya nggak penting gitu ya. Nah soal sekalian, tapi saya berpikiran lain. Nah di dalam ayat 15 yang terakhir, firman Tuhan katakan, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi letaknya itu di mana gitu ya. Kalau saya lihat tuh disini justru ada satu hal yang penting. Untuk dibahas. Kenapa? Rasanya Tuhan mau memberikan satu tanda kepada jemaat. Supaya kalau anda ada pembina sekeji ini harus ada satu perhatian gitu. Nah kalau demikian kenapa Tuhan tidak jelas-jelas aja lah. Siapakah si pembina sekeji itu gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan firman Tuhan itu adalah bukan sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan. Kalau aneh kata ilmu pengetahuan sangat jelas sekali ini, 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 ini gitu ya. Dengan jelas sekali dibuka. Tapi biasanya orang pun kalau dibuka, kalau tidak ada hati, ya percuma gitu. Makanya Tuhan seringkali memberikan sesuatu itu dengan perumpamaan. Kita tahu suatu waktu juga Tuhan pernah memberitahukan sesuatu itu dengan perumpamaan. Kita lihat Matius 13. Ini pembukanya dulu ya. Matius 13. Matius 13 ayat 10 sampai 13. Saya bacakan. Ini menceritakan tentang delapan perumpamaan yang ada di Matius 13. Nah, di dalam Matius 13 itu di tengah-tengah, murid-muridnya bertanya pada Tuhan. Tuhan, mengapakah engkau memberikan sesuatu itu dengan perumpamaan? Saya baca langsung ya. Ayat 10 sampai dengan ayat 13. Matius 13 ayat 10 sampai 13 ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus 11. Kepadamu diberi sekarunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tepat, tapi kepada mereka tidak. 12. Kepada siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, tapi tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Setelah sekalian, disini murid-murid Tuhan bertanya di dalam ayat 10. Tuhan, kenapa sih engkau itu memberikan perumpamaan? Artinya tidak jelas itu the point aja lah. Ini kan masalah keselamatan gitu ya. Tetapi Tuhan memberikan satu jawaban. Tuhan katakan, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Jadi Tuhan mengatakan bahwa ini adalah kata-kata mengenai masalah kerajaan surga. Bukan pengetahuan. Kalau aneh kata pengetahuan itu hanya orang pintar. Orang yang bisa mengupas itu yang bisa mendapatkan gitu. Tetapi ini tidak. Kasih karunia itu bisa Tuhan berikan kepada siapa aja. Yang paling penting dia mau menerimanya. Dan kebetulan kata-kata ini adalah sebenarnya menyindir kepada ahli Taurat. Yang dia adalah banyak sekali mengetahui tentang hukum Taurat Tuhan. Tapi tidak ada hati bahwa tujuan Tuhan itu bukan kesana. Jadi tidak terbuka karunia itu kepada mereka. Tuhan katakan kalau sekali kamu itu ada hati bisa mengetahui ini. Maka kamu akan menggali lebih dalam lebih dalam lagi. Malahan akan berkelimpahan. Tetapi bagi mereka yang mengatakan ah kayaknya ini sih tidak perlu arti. Tuhan firman Tuhan katakan jamin. Kamu tidak akan mendapatkan pengertian itu di dalam firman Tuhan itu. Kenapa? Kalau orang tidak ada hati di dalam S13 dikatakan. Sekalipun melihat tapi mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar tapi mereka tidak mendengar. Jadi Tuhan itu semacam memberikan teka-teki. Jadi saya suka sekali memberikan teka-teki sama anak. Saya waktu kecil ya teka-teki. Jadi saya lihat respon. Kalau aneh kata responnya itu. Eh Pak apa sih tadi? Berarti dia tertarik gitu. Kalau aneh kata orang itu tertarik. Dia nanya lagi lebih dalam. Apa sih artinya ini? Terus. Ya kamu terka dulu dong gitu ya. Nah orang yang tertarik itu akan demikian. Sepertinya Tuhan itu sedang menstimulasi daripada rohani jemaat. Lu ada perhatian nggak? Kalau nggak ada perhatian. Dia bilang buat apalah capek-capek bahas firman Tuhan gitu. Oleh sebab itulah hari ini Tuhan memberitakan sesuatu itu dengan satu semacam perumpamaan teka-teki. Mesti menerka siapakah yang dimaksud oleh Tuhan itu. Nah kita kembali ke Matthew 24. Dia katakan, Tuhan katakan bahwa akan ada seorang pembinasa keji. Kita lihat kembali lagi. Ke Matthew 24. Lihat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji. Peminasa keji ini akan berdiri di tempat kudus. Dan ini pernah disampaikan oleh Nabi Daniel. Kalau itu terjadi, ya para pembaca hendaklah berhati-hati. Artinya apa? Ada akan ada bencana besar untuk kerohanian pertumbuhan, kerohanian jemaat. Ya. Sekali lagi, kalau demikian, kalau salah saya bagaimana mengartikannya? Saudara sekalian, sebetulnya ya teka-teki ini adalah menggiring kita untuk kita itu penuh perhatian. Memang belum jelas nih siapa orangnya gitu ya. Tapi ada ciri-ciri kan. Dia akan berdiri di tempat kudus. Dan karena berdiri di tempat kudus itu, ya. Yang diceritakan oleh Nabi Daniel. Apa sih yang ceritakan Nabi Daniel? Saudara sekalian, nanti kalau di rumah boleh dibuka ya. Karena ini sekarang kan jam saya pendek. Daniel 11 S31. Itu pembinasa keji ini akan mengotorkan kekudusan daripada baik suci. Ya. Baik suci. Dan ini pernah digenapi. Terjadi, yaitu ada seorang raja Syria namanya Antiochus Epipanes. Dia menyerang Yerusalem. Dan saudara sekali tahu bahwa Yerusalem itu ada baik suci. Baik suci Tuhan itu begitu suci sekali. Sampai tempat maha kudus itu tidak boleh dimasuki oleh orang. Cuma imam besar saja yang boleh masuk. Terus yang mempersemahkan korban bakaran pun diatur. Mesti orang yang bagaimana. Tapi saudara tahu enggak? Akhirnya Antiochus Epipanes ini, seorang raja Syria, masuk ke baik suci apa? Bawa babi. Dia mempersembahkan babi itu dipotong di mezbah. Dan itu penghinaan besar sekali bagi orang Israel. Kenapa? Babi haram dibawa ke baik suci. Dan mestinya yang dibawa ke baik suci adalah domba-domba tambun. Persembahan-persembahan binatang yang begitu, yang tidak bercacat cela. Ini dibawa babi. Sampai akhirnya apa? Orang Yahudi marah dan kemarahan itu dibalas dengan apa? Dibunuhnya oleh para tentara dari Syria, Antiochus Epipanes. Dan ini merupakan satu sejarah hitam yang terjadi pada bangsa Yahudi. Tapi Tuhan katakan ini akan berulang lagi. Dan Tuhan tapi enggak jelas siapa. Saya sih berpikiran yang penting itu bukan siapa orangnya. Tetapi kehatian-kehatian. Sehingga senantiasa kita memperhatikan, ya pembina sekeji loh yang akan berdiri. Dan ini akan mengotori daripada kekudusan firman Tuhan. Itu adalah prinsip yang tertulis jelas tentang siapanya, kita tidak tahu. Saya ingat waktu kecil. Saya waktu kecil, ya terus terang saja jarang dapat makanan-makanan yang enak. Biasanya kalau dapat makanan enak itu kalau aneh kata nenek saya itu, Mak ya menyebutnya Mak, ke Jakarta. Kalau ke Jakarta saya senang. Pasti pulang itu bawa makanan enak. Kalau ke Jakarta saya tanya, Mak, si Mak iraha balik. Dia bilang, Pak Geto. Biasanya sih kalau berangkat itu hari Senin, pulang Jumat. Nah, dulu di Cianjur ke Jakarta itu tidak ada seperti sekarang. Bus begitu banyak. Ada itu sehari sekali berangkat superband dari Cianjur. Saya ingat superband di Cianjur itu yang pergi berangkat ke Jakarta itu ada tiga orang yang punya. Salah satunya yang langganan kita itu Kosengcong gitu ya. Ada superband. Jam dua dibangunin semua. Jam dua, nyampe-nyampe ke Jakarta jam sembilan, tujuh jam. Perjalanan sebenarnya nggak tujuh jam sih, lima jam. Cuma waktu itu jalan masih kecil ke puncak. Cuma nyamper-nyamper-nyamper itu sampai akhirnya tujuh jam, jam sembilan sampai sana. Biasanya jam sebelas itu pulang lagi lewat ke Parung, Kanga Cibinong, bawa mangga, rambutan gitu ya. Kalau pulang itu saya senang sekali. Biasanya saya, cici saya, ngajak sama teman-temannya, ngomong, Eh, Mak ke Jakarta pulang pasti bawa mangga, rambutan. Itu sepanjangnya tanya, Ma, mobil Kosengcong itu warna apa sih? Warna biru. Itu setiap ada mobil biru yang keluar. Ma pulang, ma pulang. Itu jalan, rame. Ternyata, eh bukan. Tetap pokoknya semua yang biru diperhatikan. Nah, sebetulnya yang Tuhan inginkan adalah jemaat. Bukan tahu persisnya siapa, Tetapi ciri-cirinya yang membuat hati Ketu berjaga-jaga terhadap si pembina sakkeji ini. Ya, dan akhirnya banyak orang yang menafsirkan bahwa pembina sakkeji yang dimaksud oleh Matius 24 ini adalah General Titus. Jadi, General Titus sekitar 70 tahun kemudian, bukan 70 tahun ya, umur Tuhan Yesus waktu kotbah sep ini ada 33 tahun. Tahun 70 Masehi berarti 40 tahunan lah, 35 tahun kemudian terjadi. Ya, General Titus ini ya, menghancurkan Yerusalem termasuk baik suci Tuhan. Ya, karena ada pergolakan politik di dalamnya, akhirnya bangsa Yehudi ini dimusnahkan. Nah, dan itu terjadi peperangan, akhirnya bangsa Roma itu mengirim satu General, General Titus. Dia mengepung kota Yerusalem. Dulu kota itu adalah, gak ada pintu keluar, cuma pintu gerbang. Semua dilakukan oleh batu gitu ya, jadi sangat mudah sekali. Soal sekalian, karena terjadi peperangan ini, tahu gak? Yerusalem dikepung, tidak ada satu pintu pun yang bisa keluar. Akhirnya apa? Selama sebulan itu, orang Yahudi hidup di dalamnya. Lama-kelamaan, habis makanan. Ya, karena habis. Artinya orang banyak melarikan diri. Melarikan diri, dipanah mati. Tunggu di dalam pun mati. Tapi akhirnya setelah sebulan, General Titus tahu mereka itu udah kehabisan makanan. Diserang, masuk ke dalam. Ya, waktu pas masuk ke dalam ini, bukan hanya kota Yerusalemnya, maka orang-orang Yahudi itu, dia melarikan diri ke Baid Suci. Dan waktu melarikan ke Baid Suci, dia pikir orang-orang Roma ini tidak berani masuk ke Baid Suci. Dan yang namanya perang. Akhirnya apa? Perang pada zaman dahulu pakai apa? Pakai panah yang ada api. Masuk ke Baid Suci. Baid Suci kan banyak minyak. Akhirnya kebakaran. Waktu pas kebakaran seperti itu, apa yang terjadi? Baid Suci itu begitu terbuat dari emas, meleleh. Dan orang-orang akhirnya tentara itu pada ribut. Karena parah, bukan perang lagi dia mencari harta kekayaan, lehan itu. Sampai akhirnya dibukbak sedemikian rupa, hancur Baid Suci itu. Untuk mendapatkan emas ini. Dan itu merupakan sejarah kelam yang kedua. Baid Suci dihancurkan. Kekudusan mesbah Tuhan itu hancur. Kenapa ada pembina sakit ini yang berdiri di Baid Suci? Nah, ternyata saya lihat bahwa kalau aneh kata Alkitab itu berulang-ulang, itu adalah ada peristiwa penting, pesan penting yang ingin disampaikan ke jemaat. Kalau zaman Daniel itu adalah Antiochus Epipanes. Kalau zaman Tuhan Yesus itu adalah General Titus. Tetapi pada akhir zaman, ini mempunyai pengertian yang kedua kembali. Siapakah pembina sakit itu? Oleh sebab itu, saya pikir pada akhir zaman pun ini akan berulang. Di dalam Alkitab banyak sekali cerita yang berulang-ulang. Seperti turunnya roh kudus, hujan awal, hujan akhir, penghancuran Baid Suci, Baid Suci Kedah, satu, kedua, ketiga. Ini artinya apa? Memberikan pengertian rohani. Saya berpikir bahwa peringatan mengenai masalah akhir zaman ini, pembina sakit ini bukan lagi bersifat fisik, tapi bersifat penghancuran rohani. Dan karena begitu penting, Tuhan sudah mengulangnya dua kali. Jangan sampai yang ketiga kali ini, kita lepas daripada peringatan Tuhan. Nah, sesekalian oleh sebab itu, Tuhan katakan yang paling penting itu, apa yang harus kita lakukan setelah kita melihat pembina sakit ini. Kita lanjutkan. Kalau kita melihat pembina sakit ini, inilah nasihatnya. Ada nasihat, yaitu diambil dari ayat 16 sampai dengan 20. Matius 24, ayat 16 sampai 20. Saya bisa minta bantuan bacakan, Kak. Karlin boleh baca. Sambil berdiri boleh bacakan ya. Matius 24, ayat 16 sampai 20. 20 sampai 20. Dan orang yang sedang berada, jangan lanya kembali untuk mengakui pakaiannya. Selapalah ibu ini yang sedang mampu atau yang sedang menyusukan bagi pada masa itu. 20, kedua Allah, supaya pada waktu pertama kita menurut, jangan jatuh pada musim ini. Dan jangan pada hari sana. Ya, sudah ya. Baik, setelah sekalian yang paling penting kita sekarang adalah memperhatikan. Ya, memperhatikan apakah nasihat daripada firman Tuhan ini kalau kamu melihat pembina sekeji. Ya. Satu, satu apa? Orang yang di Yudaya harus kemana? Melarikan diri ke pegunungan. Kedua, yang sedang di peranginan. Maksudnya yang ada di luar rumah ya. Sedang santai-santai. Jangan dia turun ngambil barang-barang. Atau di dalam ayat 18, yang sedang di ladang. Janganlah dia kembali mengambil pakaiannya ke rumah ya. Yang 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Atau yang menyusukan bayi pada masa itu. 20, berdoa lah. Supaya waktu kamu melarikan diri ini, jangan jatuh pada musim dingin. Dan jangan pada hari sabat. Setelah sekalian, saya pikir si nasihat ini cukup masuk di akal. Jadi waktu ada tentara Roma, Jendral Titus datang. Dia katakan sebelum diserang. Lu lari luruh, jangan lari dari Yerusalem. Lari ke pegunungan. Jadi orang-orang yang lari ke pegunungan itu selamat. Tidak dikepung. Nah, yang kedua, tidak ada lagi waktu. Udah jangan, kalau waktu melarikan diri itu jangan pengen bawa-bawaan. Bawa barang-barang pulang ke rumah gitu. Lupa kan udah lebih berharga jiwa dibandingkan barang. Orang yang pulang dulu jangan-jangan terlambat. Selanjutnya, 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Kita kebayangkan, kalau ada yang sedang hamil, gimana bisa lari? Yang selanjutnya adalah, jika dia sedang menyusukan bayinya, bawa bayi. Susah untuk lari. Yang berikutnya lagi adalah, waktu melarikan diri ini jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari sabat. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama berarti kita mesti mengartikan satu per satu siapakah pemindahan keji. Kalau zaman dahulu diartikan apa, adalah Antiochus Epipanet, General Titus gitu. Kalau hari ini siapa sih? Mungkin nanti dalam mengartikan itu bisa mengartikan dalam beberapa asli. Oh si A kok A, si B mengartikan begini. Saya pikir itu jadi koleksi lah. Karena apa? Karena ini masih teka-tegi. Tapi dengan kita pengen tahu jawaban sesungguhnya, dari waktu ke waktu, nanti makin lama akan makin jelas. Tapi yang Tuhan inginkan adalah bukan pengetahuannya, ada rasa takut dari hati kita. Sehingga kita menunggu jawaban dari Tuhan. Dan kita ada hati terus siapakah arti daripada yang dituliskan di dalam kitab Matius ini. Mengenai masa pembina sak keji. Oke, kita satu persatu. Siapakah pembina sak keji? Tapi ciri di sini adalah mereka yang bisa berdiri di tempat kudus. Syaratnya bisa berdiri di tempat kudus sehingga bisa mengotori. Yang memungkinkan, mengotori. Sehingga setelah dia berdiri di tempat kudus ini, mengotori artinya mengganggu kerohanian daripada orang-orang Israel. Saat itu. Bisa gak ini diartikan bahwa hari ini, ya mungkin saya bisa mengkotbah, bisa termasuk kategori pembina sak keji. Jadi kalau aneh kata sekalas-sekalanya gak berdiri di mimbar, mungkin gak termasuk jadi pembina sak keji. Kenapa orang yang berdiri di mimbar itu bisa diartikan sebagai pembina sak keji? Karena saya ada kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan waktu menyampaikan firman Tuhan itu banyak jemaat yang senang gitu. Tapi, walaupun senang, saya tuh salah bawakan. Saya pikir itu akan jadi racun. Oleh sebab itu, selalu sekalian, orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk diberi di mimbar ini harus lebih hati-hati. Karena apa? Bisa masuk kategori sebagai pembina sak keji ini. Kalau kita salah bawakan firman Tuhan, itu bisa menjadi kesempatan membunuh rohani jemaat. Mengotorkan daripada hati jemaat. Saya pikir hari ini perkembangan di gereja kita, mungkin, bukan mungkin ya. Kenyataan bahwa hari ini orang-orang yang bisa naik ke mimbar lebih bervariatif. Jadi, kadang zaman dahulu sih mungkin masih terbatas pendeta, para diakon. Hari ini banyak yang bisa naik ke mimbar. Dan itu sih saya pikir perkembangan yang bagus. Tetapi di tengah perkembangan yang bagus juga mesti disertai dengan kehati-hatian. Karena dengan beragamnya pendidikan, dengan beragamnya latar belakang. Kalau andai kata tidak hati-hati, itu kita bisa mencemarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu dicemarkan, ini akan menjadi membinasakan daripada kerohanian jemaat. Soalnya kalian tidak sedikit hari ini gereja itu nyeleneh. Karena apa? Karena pengajarannya berbeda. Firman Tuhan itu mengabarkan mengenai masalah keselamatan. Tapi kita tahu bahwa hari ini gereja mempunyai banyak sekali aliran-aliran. Mungkin ada orang yang beraliran berkat. Kalau yang beraliran berkat itu, yang diperhatikan adalah bukan masalah keselamatan. Tapi yang diperhatikan itu adalah masalah berkat materi. Terus kalian, banyakkah orang yang senang? Banyak. Orang yang senang-senang sampai akhirnya dia lebih senang mendengarkan firman Tuhan yang isinya itu demikian dibandingkan dengan keselamatan itu sendiri. Terus kalian banyak sekali variasi lah. Firman Tuhan itu bisa dipakai sedemikian rupa untuk dasar daripada mengupas satu permasalahan. Tapi yang kita mesti pertahankan bahwa firman Tuhan itu disampaikan adalah mengenai masalah keselamatan. Saya ingat sekali, saya punya seorang teman dekat sekali. Dan dia cukup berhasil dalam masalah ekonomi. Dan dekat dia pernah sharing dengan saya. Saya mengembangkan bisnis saya itu lewat motivasi di dalam firman Tuhan. Dia katakan kalau membina-nya dia buka. Kita buka ya sebagai contoh saja. Kejadian pasal satu ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dia katakan tuh firman Tuhan. Kamu jadi orang Kristen mesti berkuasa. Taklukkan itu. Dia katakan pakai ayat ini untuk memotivasi terutama anak buahnya yang beragama Kristen. Pastinya bagus juga nih ya. Tapi kalau udah maju, 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 maju. Akhirnya saya bilang, lo udah maju, kok gak sabat? Iya, karena udah maju. Aku kan udah taklukkan, udah begitu sibuk. Akhirnya dia gak bisa. Gak bisa apa? Gak bisa datang hari sabat gitu ya. Akhirnya pun dia pun imannya juga gak terlalu bagus gitu ya. Tapi dia gunakan loh ayat Alkitab ini. Sampai, lo udah itu kok gunakan ayat Alkitab? Ya ini kan kebenaran. Kata saya, ya kebenaran sih kebenaran. Kayaknya bukan itu loh motivasinya. Kalau kamu gunakan ini sebagai manajemen, ya motivasi karyawan. Jangan-jangan kamu mesti bayar royality sama Tuhan gitu ya. Jadi, secara sekalian, Ayat Alkitab yang begitu bagus bisa dipakai untuk motivasi, Untuk manajemen, untuk sugesti. Ya. Saya pikir, Alkitab bukan itu. Ya. Bukan itu yang kita ajarkan. Nah, mengenai masalah taklukan itu artinya apa? Ini adalah kepada Adam supaya manusia itu punya sesuatu lebih berkuasa, Lebih berwibawa dibandingkan makhluk ciptaannya yang lain. Ya. Menunjukkan dia bahwa dia adalah wakil Allah gitu. Ya. Nah, secara sekalian. Jadi, secara sekalian sangat mudah sekali untuk membolak-balik. Ya. Dan itu kalau aneh kata banyak gak orang yang senang kalau aneh kata membukakan ayat alat apa motivasi, Dibuka dengan sedikit firman Tuhan gitu. Bagus. Cuma kalau presentasinya itu besar, bahaya. Sampai akhirnya gereja itu bukan lagi memperhatikan masalah jalan keselamatan, Tapi yang diperhatikan adalah tentang kemajuan di dunia ini. Ya. Nah, secara sekalian artinya kalau aneh kata kita hari ini tidak hati-hati, Kita bisa menjadi pembina sakkeji. Kita pengkotbah, guru agama, yang membawakan firman. Ya. Itu ada kesempatan untuk menjadi pembina sakkeji. Nah, oleh sebab itu untuk mengatasi ini semua kan susah ya. Apalagi sekarang hari ini adalah jaman apa ya, demokrasi lah. Kalau memang kalau udah jemaat senang, Itu kayaknya gak bisa ditahan. Susah kadang-kadang membedakan antara garis tipis kebenaran itu dengan sesuatu yang enak didengar. Kayaknya aduh bagus gitu. Nah. Oleh sebab itu, Yang paling penting hari ini, Yaitu memperhatikan nasihat daripada Matthew 24 tadi. Yang pertama tadi apa? Kalau ada pembina sakkeji, Kita kembali lagi, Matthew 24. Yang pertama, dia harus lari ke pegunungan. Apakah lari ke pegunungan? Kalau tadi setelah fisik, Waktu pas dikepung oleh tentara general Titus, Orang yang ada di kota, Dia akan mati. Tapi orang yang lari ke pegunungan, Dia aman. Ya. Di tengah-tengah pengajaran, Yang begitu banyak berseliwer. Ya. Saudara harus melarikan diri ke pegunungan. Untuk apa sih lari ke pegunungan? Ada beberapa orang yang melaksanakan. Yang pertama, Gunung itu ada tempat yang sunyi. Tempat dimana seringkali Tuhan pun memanggil orang. Untuk memberikan firmannya. Artinya, Gunung itu adalah tempat kita berhubungan rohani dengan Tuhan. Jadi saudara sekalian, Ini memberikan satu pengertian, Bahwa saudara tidak bisa mengandalkan perkembangan rohani kita, Kepada mimbar, Kepada orang. Ya. Orang lain itu hanya pembantu. Membantu kita membukakan. Tapi tentang keputusan selanjutnya mengembangkan iman, Kita harus punya membangun diri sendiri. Nah, untuk membangun diri sendiri, Mesti apa? Mesti lari ke pegunungan. Karena di gunung itulah tempat Allah bersemayam. Sampai ada satu ayat, kita buka. Di dalam Yesaya. Yesaya 26. Yesaya 26. Yesaya 26 ayat 4. Percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Jadi, dilukiskan di dalam kitab Yesaya ini, Tuhan itu adalah gunung batu yang kekal. Jadi, bagaimana kita bisa datang kepada Allah. Karena Allah itulah gunung. Jadi saudara sekalian, hari ini, Saudara sekalian boleh mendengarkan firman Tuhan, Membantu daripada apa? Membukakan pengertian-pengertian. Tapi selanjutnya itu adalah, Pengertian yang mendalam itu adalah, Mesti ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi, itulah pengertian daripada gunung. Tapi ada pengertian yang kedua lagi. Gunung itu apa sih? Kita lihat. Yesaya pasal 2. Yesaya pasal 2. Ayat 2. Ayat 2 dan 3, saya bacakan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun. Saudara sekalian, Di sini menceritakan tentang, Pertama, akan terjadi pada hari terakhir. Artinya, pada sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali hari kiamat. Akan berdiri gunung tempat rumah Tuhan. Banyak orang yang menafsirkan. Artinya, sekarang kita kan banyak selalu gereja, 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 gereja. Gak bisa. Yang namanya Alkitab itu cuma satu. Jadi, Alkitab itu cuma satu yang mengarangkan Tuhan. Jadi, kita mesti mencari apa yang dikehendaki Tuhan. Artinya, pada akhir zaman itu akan berdiri gereja yang Tuhan inginkan sesungguhnya. Dan orang akan berduyun-duyun ke sana. Banyak hari ini, orang yang justru gak mau gitu. Sudahlah, jangan terlalu kepengajaran. Bosen gitu. Tapi Alkitab petakan, pada akhir zaman akan berduyun-duyun. Saya sih percaya kepada firman Tuhan ini. Manusia mungkin pada pertamanya itu apa? Mencari itu adalah mencari kesenangan dunia. Mencari kesenangan telinga. Makanya, firman Tuhan yang bersifat berkat, 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 lebih banyak dicari orang. Tetapi, saya jamin pada satu waktu, orang itu kan berubah. Saya gak tahu yang berubahnya apa. Kemarin ini saya diskusi dengan orang-orang di Cianjur ya. Dengan pembekomisi wanita gitu ya. Mungkin gak sih berubah? Saya pernah tanya. Sekarang ini saya boleh tanya. Kalau kau kasih satu kilo singkong sama satu kilo emas, pilih mana? Jujur aja lah sekarang. Saya tanya Albat, Albat. Kau bawa satu kintal emas sama satu kintal singkong. Mau pilih mana? Wah, pintar. Anak koming pintar. Kenapa? Emas satu kintal berapa harganya? Tinggal dijual gampang. Beli singkong tinggal tukar gitu ya. Hari ini gampang kan? Susah-susah keluar aja. Albat keluar. Nih, saya ada emas satu batang. Saya mau jual lah satu juta. Itu harga kan satu batang, satu kilo berapa? Berapa puluh juta? Ini sejuta aja. Orang rebutan langsung tukar aja ke Albat makanan ya. Tapi saudara percaya gak? Satu waktu orang tidak akan pilih emas. Akan pilih singkong. Waktu itu, mana mungkin kok ya? Kata saya mungkin. Saya ada satu cerita. Kata salah satu waktu, perang. Terjadi perang ya. Perang. Waktu pas perang-perang, akhirnya kan orang mesti ngungsi. Waktu pas ngungsi, maka orang itu salah satunya mesti bawa barang. Bawa barang terbatas. Apa yang mesti saya bawa? Akhirnya ada seorang, sekeluarga petani. Dia cuma bisa bawa apa? Dia bawa singkong. Satu apa? Satu pikul lah. Orang kaya, dia pikir, apa yang mesti saya bawa? Akhirnya dia berpikiran yang paling berharga emas. Dia bawa juga satu pikul emas. Pertamanya ketawa, wah nanti emas kan saya bisa tukar. Tahu-taunya, tahu nggak saya? Lari ke pegunungan. Di pegunungan, nggak ada satu pun tempat menukar emas. Sampai akhirnya, sehari, aduh, dia lihat petani enak banget. Makan singkong gitu ya. Sedangkan dia kelaparan. Tapi waktu pas lihat, masa ya emas ditukar sama singkong. Dia masih tetap bertahan. Seminggu, dua minggu, sebulan kelaparan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menukar emas itu dengan singkong. Dia datang sama petani itu, Pak, mau nggak saya pengen sekalian singkong udah kelapar, ini saya kasih emas. Si petaninya nolak. Maaf ya, Pak. Dalam keadaan ini, saya nggak mau emas tersebut. Artinya apa? Saat itulah, singkong lebih berharga dibandingkan emas. Sekalian, mungkin hari ini, orang yang menggap, pengajaran Tuhan itu, terlalu ortodoks lah. Nggak penting. Saya berpikir, satu waktu mungkin ada keadaan dunia yang bisa mengubah. Akhirnya, orang itu akan mencari pengajaran itu. Akan berduyun-duyun. Ya. Mungkin nggak? Kalau kita lihat, di dalam kitab wahyu, memungkinkan. Satu waktu, orang itu sudah tidak menghargai lagi harta kekayaan. Ya. Karena dunia sudah berubah. Mungkin kayak pandemi hari ini. Mungkin ini baru awal. Ya. Nah, setelah sekalian, akhirnya, ini menceritakan bahwa kita harus mencari kepada gunung yang memberikan pengajaran itu. Karena apa? Kalau kita baca di ayam selanjutnya, kenapa orang itu berduyun-duyun ke sana? Di sini jelas, karena mereka melihat pengajarannya itu. Ya. Setelah sekalian, mungkin ini ada satu season yang mesti dibahas lebih lanjut. Tapi pada dasarnya, nasihat di dalam kitab Matius ini, ayat apa? Mengenai pembinasa keji. Waktu ada pembinasa keji, yang pertama, orang harus lari ke pegunungan. Bisa diartikan, gunung itu adalah tempat Allah bersemayam. Tuhan sendiri. Jadi kita punya hubungan sendiri dengan Tuhan. Atau memang, apa, pegunungan gunung itu adalah, memang adalah gereja Tuhan. Ya. Gereja sejati. Nah, yang kedua. Yang kedua adalah, jika ada pembinasa keji di dalam ayat 17 dan 18, jangan kembali ke rumah. Ya. Jangan ambil barang. Yang ini, saya lewat dulu deh ya, karena waktunya. Ya. Ini artinya, jangan melihat arsa dunia. Yang ketiga, ya, celak ayat 19. Di, apa ya, kita kembali ke Matius 24. Matius 24. Ayat 19, yaitu, celakalah, ibu-ibu hamil, dan yang sedang menyusui. Ini pun saya lewat ya, karena waktunya, kayaknya dulu ini pernah bahas. Jadi, ibu hamil itu apa? Kalau sudah, bayangkan aja, hamil 8 bulan, mesti ke gunung. Aduh, ya. Satu waktu, saya dengan cici saya pernah, nganter ke Jakarta. Dulu, saya sih, belum ada mobil, suka naik kereta, KRL Bogor, Jakarta. Ya, cici saya sedang hamil 7 bulan. Itu, ngubur-ngubur kereta, sampai pernah jatuh. Itu, waktu pas jatuh, semua ngejari itu, aduh, 7 bulan bayangkan. Kenapa susah, orang sedang hamil itu untuk lari. Ya, iman kita itu susah, kalau kita dalam keadaan hamil. Hamil apa? Hamil dosa. Gitu ya. Nah, apalagi menyusui, punya sesuatu halangan. Artinya, iman kita itu masih kayak bayi. Gitu ya. Nah, tapi ini agak panjang, saya akan bahas mengenai di ayat 20. Berdo'alah, supaya waktu kamu melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin. Secara fisik, masuk di akal ya. Kalau aneh kata kita ngungsi, masuk musim dingin. Aduh, itu nyiksanya bukan main ya. Musim dingin, udara dingin sekali. Terus kalian hidup di, apa, di barak-barak. Coba dengan keadaan terbatas, gak ada selimut, gak ada apa. Aduh, sakitnya bukan main. Saya pernah merasakan, dingin yang paling dingin, 9 derajat. Kurang dari itu, belum pernah lah. Sama 14 derajat. 14 derajat, waktu di Gunung Gede. Waktu dulu SMA ke Gunung Gede. Wah, 14 derajat, udah dinginnya juga bukan main. Sekali lagi, 9 derajat, waktu di Taiwan pernah. Itu saya satu-satunya, yang gak bisa bahasa Mandarin, yang gak ada penerjemah lagi. suhu 9 derajat. Saya sampai stress, belum pernah se-stress-stressnya. Terus malam gak bisa tidur, nyatu sama orang Malaysia, ngorok, sampai saya sebalaman gak bisa tidur, selama 2 minggu gak tidur. Dinginnya bukan main. itu bener-bener masuk ke tulang gitu ya. Dan itu menyebabkan menderita sekali. Saya pikir, apalagi ini melarikan, waktu pas melarikan, ke apa, dari keserangan, dari kejaran, daripada tentara Roma pada waktu itu. Jatuh musim dingin. Waduh, bahaya sekali. Dan, apa, waktu pas peperangan juga, ada seorang jalan, Napoleon Bonaparte, yang terkenal itu. Saya datang, saya lihat, saya menang. Dia kalah. Karena apa? Musim dingin yang berlebihan. Ya, retaranya gak kuat. Nah, setelah sekalian, kalau demikian, apakah arti musim dingin? Ada yang mengartikan, ya hati kita sedang dingin, ya boleh juga lah. Tapi saya akan mengupas, lebih lanjut. Kalau kita lihat Alkitab, di dalam Alkitab itu, mencatat tentang musim-musim, yang ada di dalam Alkitab. Karena Alkitab ini, ada di daerah Israel, itu melihat musim ini, sesuai dengan daerahnya, daerah subtropis. Nah, daerah subtropis itu, terdiri dari 4 musim. Kalau diurut, ya, dari atas, musim panas. Sebelum musim panas, adalah musim, gugur. Betul nggak ya? Musim, semi-semi. Terus musim panas. Jadi sebelum musim panas, musim semi. Sebelum musim semi, musim dingin. Sebelum musim dingin, ini ada satu lagi, musim gugur. Jadi gugur, dingin, setelah dingin, mulai panas tuh, musim semi. Setelah musim semi, musim panas. Ya, ada 4. Alkitab mencatat, ada yang berhubungan dengan musim panas apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita lihat, Matius, pasal 24, E32. Matius 24, E32. Saya bacalah. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon hara. Apabila ranting-rantingnya melembut, dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi, musim panas itu, menceritakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, terus, kalau demikian, apakah musim semi dengan musim semi dingin dan gugur? Kita bahas dulu ini, musim gugur dan musim semi. Di dalam Alkitab mencatat, dan ini sebenarnya masalah weather udara sih ya. Pada dasarnya di subtropis itu, hujan turun dua kali. Kita baca. Ulangan 11. Ulangan 11, at 14. Maka, ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum anggurmu dan minyakmu. Jadi, di sini ada musim hujan. Hujan awal dan hujan akhir. Apakah yang dimaksud dengan hujan awal dan hujan akhir? Hujan itu, turun dua kali pada waktu musim gugur dan musim semi. Kalau musim dingin, bukan turun hujan, tapi salju turun. Nah, Alkitab mencatat akan ada turun. Ini musim. Kita tahu hujan awal adalah musim gugur. Hujan akhir musim semi di pertengahan tahun. Alkitab mencatat waktu pas turun hujan, maka kamu akan mengumpulkan gandum akan panen. Nah, ini memberikan pengertian apa? Pengertian hujan itu berhubungan dengan roh kudus. Dan roh kudus, pernah diturunkan oleh Tuhan itu akan diturunkan dua kali. Pada awal musim dan akhir musim. Kapan ke awal musim? Yaitu pertama kali diturunkan zaman para rasul. Tuhan turunkan, jangan kau meninggalkan Yerusalem kepada murid-muridnya. Ada 120 orang yang berkumpul. Pada saat itu adalah roh kudus pertama kali diturunkan. Sudah lihat, perubahan yang begitu hebat terjadi pada murid Tuhan. Murid-murid Tuhan yang asalnya pengecut, yang tidak tahu masalah kebenaran. Setelah roh kudus itu diturunkan, terjadi perubahan hebat yang begitu berkuasa. Sampai Petrus saja berkotbah, 3.000 orang bertobat. Tapi Tuhan katakan, satu waktu hujan itu kan berhenti pada musim dingin. Dan akhir zaman akan turun lagi sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yaitu hujan akhir. Dan itulah pengertian daripada gereja kita, kenapa kita hari ini percara roh kudus. Karena akan turun seperti kuasa, seperti zaman para rasul. Dan itu adalah hujan akhir. Nah, selesai kan di tengah-tengah itu musim dingin. Nah, kalau ada ke tengah ada hujan, Tuhan katakan karena hujan itulah, maka akan bisa mengumpulkan gandum anggur dan minyak. Mendatangkan hasil. Karena apa? Ada air. Kalau ada kata rohani, itu ada roh kudus. Tanpa roh kudus, tanpa kekuatan Allah, hidup manusia itu hanya sekedar daging. Siapakah manusia? Ya? Nah, artinya apa? Saya sih melihat bahwa nasihat ini, jangan jatuh musim dingin. Artinya jangan sampai pada waktu pas ada pembina sekeji ini, iman kita dalam keadaan tidak ada roh kudus. Kalau aneh kata, iman kita tidak ada roh kudus, iman kita itu dalam keadaan dingin, tidak akan mengasihkan buah. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak ada kekuatan. Ya? Oleh sebab itu, hari ini ya, mengenai masalah pengertian roh kudus itu, yang pertama adalah baptisan. Ya? Berbahasa roh. Tapi kedua adalah kepenuhan dan inilah yang mesti dituntut berikutnya. Ya? Yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita lihat di dalam 1 Thessalonica. 1 Thessalonica 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ya? Ini adalah kesaksian daripada rasu palus terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pahalus itu orang yang sangat berpendidikan. Yang punya kekuatan hikmat manusia. Mestinya dia mengandalkan itu. Kepandaian dia. Tapi dia katakan bukan itu. Tetapi kekuatannya itu dia dapatkan dari mana? Dari roh kudus. Terus kalian sama dengan kita hari ini. Untuk membangun rohani itu perlu roh kudus. Tanpa kekuatan roh kudus itu rohani kita jadi lemah. Bisa jatuh. Terus kalian terjun di dalam masyarakat berbisnis. Pendidikan. Cari uang. Kodaan itu begitu banyak. Hai. Kamu korupsi. Hati nurani kita itu bergejolak loh. Tapi kalau aneh kata ada roh kudus di dalam hati kita itu roh kudus akan menghakimi kita. Itu tidak boleh. Tapi berapa kuat kekuatan itu ada di dalam hati kita. Kalau aneh kata roh kudusnya itu lemah. Penghakiman yang dihakimi. Kata-kata roh kudus di dalam hati kita itu pun lemah. Akhirnya apa? Daging kita yang menang. Ini bukan hanya terjadi pada orang dewasa. Pada anak-anak pergaulan. Hai. Alhamdulillah. Ini ada nih rokok. Minuman keras. Ah udahlah. Hari sabat gak perlu. Saya jamin. Itu ada gejolak di dalam hatinya. Sekali bisa menang. Dua kali bisa menang. Ketika lain bisa kalah gak? Bisa. Pada saat apa? Pada saat hati kita dingin. Kapan dingin? Pada saat kita tidak ada roh kudus. Terus kalian. Ini terjadi bukan hanya apakah seorang pendeta akan kuat. Saya pengkotbah juga akan kuat. Dia akan kuat. Enggak. Semua diharapan Tuhan sama. Ya. Yang paling penting. Ada tidak roh kudus di dalam kehidupan kita. Roh kudus itu bukan satu hal yang bersifat teoritis. Wah saya doa. Ya. Sering doa. Kalau doanya itu lemah. Itu hanya rutinitas yang terjadi. Ya. Jadi seolah sekalian bagaimana ini memahami tentang pentingnya roh kudus itu. Pengertian ini harus kita dapat. Itu dapat dari mana? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan kekuatan roh kudus itu dengan satu iman yang kuat. Bukan hanya sekedar kata Alkitab. Ya. Nah. Jadi nasihat firman Tuhan mengenai masalah pembina sakaji itu. Kalau aneh kata hari ini sosokan punya kekuatan roh kudus sangat mudah sekali. Pas dengarkan firman Tuhan. Kayaknya ini bukan kebenaran yang ditulis oleh Alkitab. Kita bisa menyaring akan kebenaran itu. Nah inilah yang diinginkan. Jadi masalah membangun rohani itu tidak tergantung kepada orang lain. Tapi membangun dengan kekuatan roh kudus yang ada di dalam kehidupan kita sendiri. Ya. Jadi di hadapan Tuhan itu sebetulnya tidak ada lagi. Wah jabatannya majelis. Penatua pasti tinggi. Belum tentu. Ya. Itu adalah sekedar pembagian tugas yang apa yang ada di gereja. Tetapi kekuatan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita hari ini. Ya di hadapan Tuhan punya poin yang sama. Ya. Bagaimana mesti membangun diri sendiri. Oleh sebab itu kita berdoa. Jangan sampai waktu pembina sakaji itu. Kita dalam keadaan jatuh di dalam musim dingin. Ya. Selanjutnya. Artinya apa? Artinya ya. Sekarang kita mesti bisa membangun roh kudus itu ada di dalam hati kita. Kita lihat Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Ayat 13 sampai 14. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini. Ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air. Akan kuberikan kepadanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya. Akan menjadi mata air dalam dirinya. Yang terus menerus memancar. Sampai kepada hidup yang kekal. Saudara sekalian. Ayat ini merupakan potongan daripada cerita Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Saudara tahu ya. Bahwa Tuhan Yesus itu. Sebetulnya tabu sekali untuk berbincang-bincang. Antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Tapi kesempatan ini dipakai oleh Tuhan untuk menginjil perempuan Samaria ini. Pada suatu saat Tuhan haus secara fisik. Dia minta minum di sumur perempuan Samaria ini. Orang Samaria aneh. Tapi yang lebih aneh lagi. Udah tahu Tuhan Yesus minta. Tapi tengah-tengah jalan Tuhan Yesus menawarkan air yang lain. Sampai perempuan Samaria ini bingung. Kamu minta air kok? Kamu yang nawarin air. Tapi air yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bukan air secara fisik. Tapi adalah air roh kudus. Tuhan katakan bahwa air itu ya. Barang siapa minum air ini. Itu akan ada sumber mata air yang keluar dari hati sanubari kita. Jadi. Saudara sekalian dalam membangun iman ini. Dalam membangun kekuatan roh kudus itu. Mesti seperti mata air. Mata air itu apa sih? Yang tidak ada berhenti-berhentinya keluar terus. Untuk itu mesti dipelihara hubungan kita dengan roh kudus tersebut. Kalau tidak akan berhenti sumber mata air tersebut. Dan inilah kekuatan kita yang paling besar. Jadi saudara sekalian kekuatan kita ya. Jangan sampai gini. Banyak orang yang pernah jemaat. Saya akan terbangun kalau dengar firman Tuhan gitu. Kata saya sih firman Tuhan yang didengar itu bagus ya. Tapi jangan terus-terusan ya. Yang paling penting itu kita mendapatkan intinya. Sampai akhirnya kita tahu. Wah Tuhan ini loh. Dan itu akan menjadi kekuatan kita seumur hidup. Saya ingat ya di Cianjur dulu. Waktu zaman saya itu kalau pengkotbah, itu kotbah bisa dua jam loh. Saya lihat juga pada tidur semua. Tidur. Tapi heran. Di tengah-tengah itu banyak jemaat yang mampu punya survive lah iman. Satu waktu saya pernah terjun karena ngarang buku Gereja Cianjur tahun berapa saya lupa ya. Waktu peresmian tahun 80-an kalau misalnya. Ternyata Gereja Cianjur pernah pecah. Pernah pecah. Pecah itu antara kalangan tua dengan kalangan muda. Kalangan tua ya pakme-pakme lah. Yang tidak berpendidikan. Yang ke gereja itu gak kelihatan gitu gejolaknya. Tapi kalangan muda itu bilang. Wah kalau Gereja begini mana bisa maju. Kotbah aja ngantuk. Sampai akhirnya dia memisahkan diri. Ya semacam dia ada pengkotbahnya yang bagus gitu. Tapi dari kalangan tua itu pengkotbahnya masih yang dulu Siahu Stephen. Dia kan dari Cina gitu ya. Yang kalau kotbah itu. Ya gak apa ya. Gak ada kekuatan mimbar gitu. Tapi dia tuh punya kasih karunia menyembuhkan itu loh. Dan kalau andai kata berkata-kata di bawah itu banyak sering memberikan kekuatan. Sudah tahu. Pada awalnya. Orang berkira-kira. Ah pasti gereja kalangan tua itu mati. Tapi sudah tahu. Justru dari kalangan tua itu berkembang sekarang. Gereja Cianjur yang sekarang. Dulu gereja Cianjur itu kecil. Hanya sebidang depan. Di sebelah lapangan badminton. Bekas pasar. Makanya disebut pasar suuk. Di belakang itu ada jemaat yang memberikan tambah lagi. Untuk tempat tinggal gitu ya. Tambah gede gitu. Akhirnya ada jemaat lagi yang ngasih. Bekas kuburan. Belakang tambah lagi gitu ya. Terus ada tetangga yang ngasih. Sampai akhirnya beli lagi ke belakang. Kalau gak salah itu ada hampir sekitar 15 sertifikat. Itu dari Iman Pakme Pakme loh. Yang kelihatannya tuh aduh. Tapi saya lihat. Kalau ngobrol di bawah. Dia tuh banyak sekali memberikan kekuatan. Mengenai masalah keselamatan. Walaupun dia mungkin sesuai kata-kata tuh gak kotbanya gak bagus. Tetapi. Saya lihat kekuatannya itu. Kalau bukan daerah kudus dari siapa. Salah satunya yang saya sering cerita tuh. Ah kongso itu loh yang sakit. Karena kencing manis yang buta itu. Dia kotbah sih gak bisa. Tapi ngomongnya. Pentingnya percetuan itu kuat sekali. Nah. Akhirnya dari tangan mereka itulah. Saya lihat. Kalau bukan kekuatan roh kudus. Gak mungkin. Gereja bisa bertumbuh setelah demikian. Kenapa? Karena Iman Jemaah tuh hatinya tidak dingin. Kenapa tidak dingin? Karena ada roh kudus. Yang keterakhir. Saya akan bahas. Yaitu. Di dalam ayat 20 ya. Berdoa lah supaya kamu melayakan diri. Jangan jatuh pada musim dingin. Dan jangan pada hari sabat. Kenapa ya? Jangan hari sabat. Setelah sekarang kotbah ini dalam suasana orang Yahudi. Nah pada kebiasaan orang Yahudi pada saat itu ada kebiasaan bahwa hari sabat tidak boleh kerja. Dan ada satu istilah. Kita baca di dalam kisah Rasul. Pasal 1 ayat 12. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12. Maka kembalilah Rasul itu ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut Bukit Jaitun. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ada istilah seperjalanan sabat. Apakah artinya seperjalanan sabat? Seperjalanan sabat adalah jarak yang terjauh yang boleh dilakukan oleh orang Yahudi pada hari sabat. Ada catatan. Setelah tradisi. Di Alkitab sih nggak ada. Nggak dibahas. Tradisi mengatakan seperjalanan sabat itu 2000 langkah. Jadi kalau anda kata Dea hari ini hari sabat jalan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 9, 9, 9, 2 ribu. 2001nya dosa gitu ya. Itu bisa dihukum oleh orang-orang. Eh melanggar hari sabat gitu ya. Nah sekalian artinya ini mengingat pengertian apa? Sudah bayangkan nggak boleh lebih dari 2000 langkah. Sekitar berapa ya. Satu mil gitu ya. 2000 langkah. Sudah bayangkan sekarang Michael ya. Melarikan diri karena diuber-uber oleh tentara Roma. Ya. Pas hari sabat. Michael mesti ngitung. 1, 2, 3, 4. Udah habis. Tiga 2000. 2001 berani melangkah nggak? Wah aku dosa. Mau pilih yang mana gitu ya. Pada waktu ke 2001 dia nggak berani. Dia mati. Dia tembak apa. Dibunuh sama tentara Roma. Kenapa? Nggak boleh lebih dari 2000 langkah. Sialnya orang Yahudi kalau jatuhnya pada hari sabat. Ini memerlukan pengertian apa? Kenapa sih sampai ada dibatasi 2000 langkah? Menurut catatan. Keluarnya aturan-aturan ini adalah karena kebebalan orang Yahudi. Jadi pada waktu dia mendengarkan pengajaran daripada Nabi Musa mengenai hukum torat. Hari sabat nggak boleh bekerja. Dia bebal. Kalau aneh kata nggak boleh bekerja itu apa sih artinya? Sampai Musa akhirnya mengeluarkan. Nih yang nggak boleh bekerja itu kamu nggak boleh melakukan kegiatan-kegiatan di luar ibadah. Oh kalau ibadah saya kalau jalan dari kemah ke kemah suci itu kan jalan Nabi Musa. Sampai Musa bingung mungkin ya. Sampai akhirnya dihitunglah jarak baik suci yang di tengah-tengah itu ya. Kan baik suci ada di tengah-tengah orang 12 suku bangsa Israel. Di tengah 11 ya. Karena orang Lewi itu di baik suci. Nah itu berdiri kemah-kemah di pinggirnya berdasarkan suku-suku. Tadi nggak boleh jalan. Kalau ke kemah suci jalan oke lah. Akhirnya dihitunglah jarak terjauh dari baik suci sampai kemah yang paling luar. Itulah seperjalanan sabat. Aturan ini keluar karena kebebalan orang Yahudi. Sebetulnya kalau dalam hati orang Yahudi itu ada bisa memahami mana ini pekerjaan dunia. Mana ini adalah untuk pekerjaan Tuhan pada hari sabat. Itu nggak perlu keluar istilah seperjalanan sabat. Karena bagi orang Yahudi pengennya itu adalah boleh nggak boleh. So sekalian hari ini kita di dalam memahami kebeneran. Jangan didasarkan atas boleh nggak boleh. Boleh nggak sih saya merokok? Boleh nggak sih rambut gondrong? Boleh nggak sih saya makan alkohol? Yang paling saya paling sering ditanya dan saya paling sering hati-hati. Kenapa kamu nanya begitu ya? Kalau nggak suka dipakai alasan. Pakai alasan tadi kata kau iam juga boleh. Padahal belum tentu. Kayak alkohol di dalam satu-satu segi tertentu. Boleh. Tadi segi-segi nggak boleh. Itu dijadikan satu patokan di dalam ngambil keputusan. So sekalian kita hari ini sebagai orang Kristen mesti menjadi orang Kristen yang dewasa. Tahu memegang firman Tuhan itu jangan didasarkan atas boleh nggak boleh. Tapi atas dasar pengertian. Kalau aneh kita kita mengerti maka kita memegang hukum Tuhan itu dengan berketetapan. Jadi kenapa saya lakukan ini? Karena saya berketetapan. Kita tahu ada satu kata-kata yang terkenal berketetapan waktu dikatakan oleh siapa? Daniel. Kita lihat. Daniel pasal 1. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dengan anggur yang biasa dimakan raja. Soalnya sekalian kita tahu Daniel ini berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya itu. Tidak makan makanan yang diberikan kepada raja itu. Karena sudah dipersembangkan kepada berhala. Itu saya lihat ya disini Daniel itu bukan karena oh ini tidak boleh loh. Bukan. Dia berketetapan dia tahu. Kenapa? Raja Babel itu ya lewat raja Nebuchadnezzar sedang mengadakan politik asimilasi. Supaya pemarah pemudanya itu lupa akan keyahudiannya. Justru disinilah akhirnya dia memutuskan untuk berketetapan. Kan ini bahaya salah satu bentuk untuk menginfiltrasi pola berpikir daripada pemuda Yahudi pada saat itu. Maka dia pengen memperlihatkan imannya di depan raja Nebuchadnezzar. Bahwa kesehatan segera sesuatu bukan didasarkan karena pelayanan daripada negara. Babel itu kepada dia. Ada kuasa Tuhan dan dia itu buktikan oleh Daniel itu kepada mereka. Dan akhirnya dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. So, sekalian pada sehari ini ya. Kalau kita tahu baca di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang Taurat itu mengatakan. Tuhan kenapa muridmu melanggar hari sabat? Ya. Mengangkat di dalam. Apa ya. Menyebukkan orang yang sakit gitu ya. Kalau Israel itu kalau pagi kedinginan pakai baju hangat siang gak boleh dibuka. Dia anggap itu kerja gitu. Jadi dia tidak ngerti yang sesungguhnya. Sebetulnya sabat itu tidak boleh kerja. Itu bukan tidak boleh kerja secara saklek ya. Tapi adalah pengertian bahwa jangan menyebukkan diri dengan perkara-perkara dunia. Bahwa hari sabat itu ada dikhususkan untuk mengingat penciptaan Tuhan. Selama enam hari. Bahwa hari ketujuh itu istirahat. Sehingga kita tahu. Mengingat selalu bahwa dunia ini yang begitu ada. Itu adalah penciptaan Tuhan. Karena kita mengingat itu. Kita menghormati. Apa ya. Mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Telah memelihara kita. Oleh sebab itulah betapa pentingnya. Karena manusia itu sering lupa. Dan Tuhan itu memberikan satu waktu khusus kepada kita. Dan itu adalah kita terima bahwa ini bagus. Kenapa saya tidak pegang gitu. Dan akhirnya ini bisa menyerempet-nyerempet tentang masalah. Kalau Tuhan menciptakan. Tuhan pun memelihara. Jadi jangan khawatir tentang masalah. Masalah apa? Masalah rejeki. Kalau Tuhan menciptakan. Dia pun yang bisa mengatur memelihara. Berani gak? Kita membuktikan tentang masalah iman kita di hadapan Tuhan. Jadi hari sabat ini memberikan satu pengajaran yang banyak sekali buat kita. Untuk membangun daripada iman kita. Bukan hanya sekedar boleh-nggak boleh. Jadi seolah sekalian dalam pegang firman Tuhan ini. Sehingga kita ngerti. Saya tidak melakukan ini karena saya berketetapan. Karena saya pegang ini karena saya pengen begini. Jadi ada satu prinsip dalam hidup kita. Di dalam memegang hukum Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi kalau aneh kata iman kita. Iman seperti hari sabat. Yang sudah 2000 langkah. Gak boleh ke 2001. Matilah kalau dikejar tentara Roma. Hari ini kalau aneh kata dasar boleh gak boleh. Seolah sekalian akan mati. Tidak bisa memutuskan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu untuk punya hati berketetapan ini. Kita mesti membangun iman. Tidak bisa hari ini langsung. Ketetapan itu kan sesuatu prinsip yang melekat di dalam hidup kita. Jadi kepercayaan itu ngebentuk prinsip kehidupan kita sebagai way of life. Jadi seolah sekalian saya lihat bahwa Matius pasal 2 pelat mengenai masalah pembinah sakkeji ini. Memberikan satu pengajaran yang sangat bagus sekali. Jadi pada akhir jaman pembinah sakkeji itu begitu mudah berdiri atas mimbar. Saudara akan keracunan. Tapi cuma orang-orang yang melihat nasihat daripada Tuhan Yesus inilah yang bisa selamat. Siapakah mereka? Mereka yang lari ke pegunungan. Yang tidak menghiraukan barang-barang di rumah. Yaitu yang tidak sedang hamil atau menyusui. Dan berdoa jangan sampai jatuh pada musim dingin. Dan jangan jatuh pada hari sabat. Amin.